musik berbicara mengenai kapupaten gunung gitul tentu tidak lepas dari keindahan pantai yang dimilikinya banyak sekali wisata pantai di gunung gitul yang menawarkan panorama alam yang indah dan memanjakan mata tak heran jika setiap akhir pekan atau hari libur tiba pantai di gunung gitul selalu ramai pengunjung dibalik keindahan alamnya gunung gitul menyimpan cerita mistis yang sudah cukup terkenal di Indonesia yaitu mitos pulung gantung bentuk pulung gantung sendiri menyerupai bula api pijar yang melayang-layang dan akan jatuh di salah satu pekarangan warga konon jika rumah warga ketiban atau kejatuhan pulung gantung pemilik rumah akan bunuh diri dengan cara gantung diri menurut cerita yang beredar di masyarakat konon pulung ini biasanya akan jatuh pada waktu suruh atau menjelang solat mahrib atau sebelum solat suku mitos ini yang kemudian kerap dikaitkan dengan banyaknya kasus bunuh diri di gunung gitul selain pulung gantung masih ada sejumlah mitos di gunung gitul yang beredar luas di masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut 1. hamatikus selmaan tajudit mirar gitul akhir tahun 2021 lalu hamatikus kembali menyerang puluhan hektare lahan pertanian di gunung gitul tak terkecuali ladang milik simbah banyak sekali tanaman jagung dan kacang yang tumbang diserang hamatikus hal hasil panen jagung dan kacang pada tahun 2021 lalu cenderung menurun meski banyak tikus menyerang simbah tidak berniat untuk mengusir hamatikus yang merajalilah tersebut pasalnya simbah masih percaya bahwa hamatikus adalah jelmaan dari prajurit nyiroro gitul atau penguasa laut selatan mitos terkait hamatikus jelmaan prajurit nyiroro gitul ini sudah beredar luas di masyarakat gunung gitul konon meski sudah diberantas dengan berbagai cara hamatikus masih kerap menyerang dan sulit dihentikan untuk mengatasi hamatikus ini sebagian masyarakat gunung gitul biasanya melakukan ritual adat yakni memberikan sesaji berupa nasi tiwul ritual ritual yang diberi nama denbaguse ini merupakan upaya untuk menjaga tanaman dari serangan tikus dengan cara tidak membunuh atau meracuni hewan ini secara langsung selanjutnya mitos yang kedua yaitu mitos di kampung itu hampir setiap akhir pekan gunung api purbang langgeran selalu dipadati para wisatawan gunung yang berada di desa langgeran kejamatan patok gunung gitul ini memiliki ketinggalan sekitar 700 meter di atas permukaan laut dengan luas kurang lebih 48 hektare tidak hanya memiliki panorama alam yang indah wisata alam ini juga syarat akan nilai-nilai historis berbeda dengan gunung api purbang langgeran yang selalu rame pengunjung ada sebuah kampung terpencil di sebelah timur gunung tersebut yaitu kampung itu sesuai namanya sampai saat ini kampung tersebut hanya dihuni oleh tujuh kepala keluarga asal usul kampung itu tidak lepas dari sosok bernama yang irokromo menurut cerita yang beredar di masyarakat dia adalah orang yang memenangkan sayembara yang diadakan keraton Yogyakarta untuk menjaga pusaka pohon kinah gedung wulung atau pohon kinah gadung wulung sebagai gantinya ia diberi hadiah tanah yang kemudian diwariskan ke anak cucunya hingga sekarang ada peraturan adat dimana kampung Pitu hanya boleh dihuni oleh tujuh kepala keluarga tidak kurang atau lebih konon jika peraturan ini dilanggar akan ada malapetaka di kampung tersebut bahkan jika ada salah seorang yang nekat tinggal di kampung Pitu bisa mengancam nyawa orang tersebut selain itu ada mitos lain terkait kampung Pitu yaitu tidak boleh mengadakan pementasan wayang kulit di desa ini jika dilanggar warga yang menghuni kampung Pitu akan mendapat musibah dan malah petaka mitos yang ketiga yaitu pohon kepuk disukai oleh gendruwo resan atau pohon besar seolah telah menjadi salah satu ikon kabupaten gunung fitul hampir setiap wilayah di gunung fitul terdapat pohon besar yang biasanya berada di pintu masuk atau di tengah tengah dusun beberapa jenis pohon yang dianggap resan oleh masyarakat adalah pohon asem beringin kayam randu alas klumpet dan pohon kepoh hampir semua pohon tersebut dianggap angker dan disakralkan oleh sebagian masyarakat gunung fitul biasanya masyarakat menggunakan resan sebagai tempat ritual adat sebelum mengadakan acara tertentu mulai dari menggelar hajatan rosulan bersih beli dan upacara adat lainnya dari sekian banyak resan yang ada di gunung tidul pohon kepoh menjadi salah satu pohon yang dikenal angker tumbuhan yang juga disebut dengan nama prana jiwa ini konon disupai oleh gendru oleh karenanya tidak sedikit warga yang takut untuk menanam jenis pohon ini di halaman rumahnya pohon kepoh sendiri merupakan pohon yang bisa tumbuh tinggi hingga mencapai 40 meter dengan diameter batang bagian bawah dapat mencapai 3 meter sementara daun pohon kepoh ini berbentuk jorong dengan ujung dan pangkal yang runcing saat ini pohon kepoh masih bisa ditemukan di tempat tempat yang jarang dikunjungi seperti di pemakaman unden dan tempat yang dianggap pangker lainnya mitos yang keempat adalah pasar gaib di pantai greweng gunung kitul memiliki banyak pantai yang terkenal memiliki panorama alam yang indah dan mempesona tak 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 heran jika setiap akhir pekan tiba pantai selatan selalu ramai dikunjungi wisatawan dari sekian banyak pantai di gunung kitul ada salah satu pantai yang menyimpan cerita mistis yaitu pantai greweng konon pantai yang berada di desa cepitu kecamatan kiri subuh gunung kitul ini memiliki pasar gaib pasar gaib ini terletak di sebuah gua pertapaan di sekitar pantai greweng di dalam gua tersebut terdapat seutas tali yang dipentangkan sebagai pembatas agar wisatawan tidak memasukinya menurut cerita yang beredar di masyarakat tali itu sekaligus menjadi pembatas antara pasar gaib dan dunia nyata selain itu wisatawan juga dilarang untuk mengambil benda atau barang di sekitar gua tersebut konon jika ada orang yang menekat mengambil benda di sekitar pantai akan diganggu penunggu dan disuruh mengembalikan benda yang diambil terlepas dari percaya atau tidak percaya mengenai cerita tersebut yang jelas hingga ini sejumlah mitos tersebut masih dipercayai oleh sebagian warga gunung kitul tersebut tersebut